Sementara itu pemirsa diakui pertumbuhan industri keuangan di Indonesia sangat menjanjikan. Meskipun inklusi keuangan tumbuh positif secara signifikan, jarak indeks inklusi keuangan dengan indeks literasi keuangan masih jauh. Masih rendahnya indeks literasi keuangan dibanding indeks inklusi keuangan mengakibatkan maraknya berbagai kasus yang menggunung di jasa keuangan. Tahun lalu, haduan kasus ke OJK terkait pinjaman online pinjol mencapai lebih dari ribuan kasus. Kasubag materi naskah pimpinan Pemprov Jawa Tengah, Marjono menyampaikan pada domain investasi, Kominfo tahun lalu telah melakukan take-down layanan investasi online termasuk yang menggunakan robot trading seperti Binomo dan Binari Opsien. Karena rendahnya literasi keuangan rakyat, mereka menyedot dana nasabah atau publik hingga triliunan rupiah. Indonesia juga masih menghadapi berbagai serbuan produk jasa keuangan, cryptocurrency seperti Bitcoin yang tidak ada underlying-nya. Belum adanya payung regulasi yang cukup mengenai cryptocurrency, tetapi sebagian rakyat Indonesia menggunakan produk tersebut, baik untuk capital gain maupun pembayaran terbatas. Situasi ini mendorong risiko terhadap investasi mereka. Pada ujung lainnya, produk keuangan syariah cukup menjanjikan tumbuh besar di Indonesia. Namun kinerja keuangan syariah di tanah air masih sangat rendah, jauh di bawah jasa keuangan lainnya. Tantangan ke depan adalah mendorong produk-produk keuangan syariah makin diminati oleh pasar di dalam negeri. Pelaku utama dari PDB adalah UMKM karena berkontribusi lebih dari 61%. Namun akses keuangan UMKM ke industri jasa keuangan masih rendah. UMKM hanya mendapatkan dana murah dari program kredit usaha rakyat KUR yang dijalankan oleh pemerintah. Jika hanya bertumpu pada KUR, tentu keterjangkauannya sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 64 juta. Peran fungsi ICK, industri jasa keuangan, sangat penting untuk mendorong akses dana murah dan mudah bagi para pelaku UMKM merupakan agenda yang penting. Apalagi terhadap pelaku-pelaku UMKM yang berkontribusi pada pengembangan ekspor nasional baik secara langsung maupun tak langsung. Penetrasi teknologi informasi ke seluruh penjuru dunia makin tak terelakkan. Teknologi informasi bagaikan pisau bermata ganda jika ditempatkan sebagai piranti pendukung pada jasa keuangan dengan benar maka akan sangat menopang tumbuhnya jasa keuangan. Sebaliknya teknologi informasi juga sangat mungkin jadi wahana bagi tindak kejahatan. Banyak beragam cyber attack yang bisa terjadi pada industri jasa keuangan. Hal tak kalah penting yakni melakukan perlindungan terhadap konsumen. Langkah ini semata-mata untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan pada industri jasa keuangan termasuk memberikan sistem pengaduan konsumen yang mudah, responsif, dan solutif. KMB Bali Post melaporkan.